Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya teman-teman penghubungan tanaman ya tanaman di tanah tanaman buah tanaman tabu lampet tanaman hias dan sebagainya nah kali ini di depan saya ada nangka merah ya nangka merah dengan pembibidan okulasi atau sambung sambung pucuk ya jadi dibawahnya ini dari biji berarti segini sejempol tangan saya atau sejari lah sejari telunjuk ya jadi ini dari biji kenapa dari biji karena akarnya itu lebih kuat ya teman-teman ya kalau dari biji kemudian atasnya ini entresnya diambil dari pohon atau batang yang sudah pernah berbuah nah kemudian biasanya selain cangkok dan ovulasi atau sambung pucuk atau sambung susu nah itu teknik-teknik memang yang agar apa ya tanaman itu segera atau cepat berbuah terlihat di depan saya ini ya teman-teman ya sudah muncul bakal buahnya entah jadi atau enggak yang penting kalau udah ya seperti ini tuh seneng banget teman-teman ya kecil masih di polybag ya polybag 50 tadinya kan di polybag 35 dan ini masih terlihat teman-teman tuh jadi enggak saya buka langsung saya masukin saya timpa lagi ternyata cepat sekali berbuah dan ternyata sepertinya akan muncul lagi teman-teman buah calon buahnya ya mudah-mudahan salah satu ini jadi tapi ini sebenarnya di bibit saja sudah bagus apalagi kita tanam di tanah atau di pot yang besar seperti itu sih kuncinya kemudian mulai tumbuh ranting-ranting baru tumbuh ranting-ranting baru tunas-tunas baru itu biasanya dari situ dia cenderung akan membawa bakal bunga teman-teman lihat ya yang ini sudah mulai muncul lah ini udah kelihatan seperti itu ya jadi nangka merah ini memang termasuk batang keras juga teman-teman ya termasuk batang yang teras juga kalau teman-teman punya lahan bagus sih ditanam di tanah ya bagus ditanam di tanah ternyata dipot bahkan dipoli bag pun masih dalam bentuk bibit dia sudah muncul bakal buahnya nah ini pertanda bahwa bibit tersebut tidak mandul kira-kira begitu ya teman-teman ya Nah terlihat nah dengan masih kecil teman-teman batangnya terlihat nah kecil banget recommended banget ya jadi biasanya kalau seperti ini calon pembeli biasanya langsung tertarik karena sudah ada buahnya dan setelah saya posting saya share di WA atau Facebook atau IG langsung hari ini juga dipesan di perumahan Gria Bekasi Permai ya Gria Bekasi Permai 1 ya Telajung Cikarang Barat kalau Gria Bekasi Permai 2 kan maksudnya Cileduk Setu nah ini yang Cikarang Barat ya Telajung jadi teman-teman penghobi tanaman memang kalau pingin yang mudah berbuah cepat berbuah cari yang cangkok kemudian sam okulasi ya okulasi itu ada sambung pucu ada sambung susu poinnya kalau okulasi itu batang atasnya harus di entresnya harus diambil dari ranting dahan atau pohon yang sudah pernah berbuah seperti itu kemudian dari media tanam kemarin ya ada sekam ada tanah ada pupuk kandang seperti itu terlihat ya tidak terlalu dominan sih sekamnya jadi saya timpa lagi sama media tanam sama pupuk hasilnya mantep lah oke teman-teman ya selamat mencoba menanam nangka merah ya di sekitar rumah kita terima kasih selamat mencoba selamat mencoba